Terima kasih, kita lanjutkan bab ke-6 Bab yang ditunggu-tunggu oleh para laki Keutamaan poligami Dari awal sudah ditunggu ya Yang pertama Laki yang berpoligami lebih baik di sisi Allah Daripada yang tidak berpoligami Masya Allah Apalagi kalau istrinya mendukung Jadi istrinya mendukung suami Menjadi suami yang terbaik Danilnya apa? Ibn Abbas berkata kepada Ibn Abbas berkata kepada Ibn Abbas berkata Semua orang terbaik dari umat ini Yang paling banyak istrinya Siapa yang paling baik? Yang paling banyak istrinya siapa? Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW mengatakan Dan aku menikahi para wanita Rasulullah SAW tidak mengalami saya menikahi wanita Saya menikahi para wanita Paman roh gibaan sunnati palaisa minni Barang saya yang benci dengan sunnahku Maka bukan dari Dolonganku Dan subhanallah Antum sudah meninggal Dia sholat terus Pahalian yang lain sama Sama Antum Empat puluh ini doain Antum Ya Allah rahmatilah ayahku ya Allah Yang lain juga Juga doain ibunya Juga doain tantanya Ya tidak? Kalau kita punya Misalnya kita punya istri empat Anak-anak yang Misalnya ya Misalnya kita punya istri empat Bukan saya Kita ya Istri empat Terus masing-masing Anaknya sepuluh Istri pertama punya anak sepuluh Istri kedua anaknya sepuluh Istri ketiga anak sepuluh Istri empat anaknya sepuluh Toib Kalau Ternyata istri kedua meninggal Apakah anak-anak istri pertama Tidak mendoakan istri kedua? Doain lah Doain Ini istri bapaknya Istri bapaknya Apalagi dekat dengan Dengan bapaknya Kalau ternyata Misalnya Apa namanya Ayahnya meninggal Apakah Ayahnya meninggal Bapaknya meninggal Apakah Istri keduanya tidak diurus Seolah anak-anak istri pertama Masih diurus Oleh ini Syihabda Razak Aftar Allah Ta'ala Pernah bercerita tentang Kisah nyata Tentang Kisah nyata tentang Seorang laki Menikah dengan seorang wanita Di Jeddah Jadi ada Seorang laki Dari Arab Saudi Menikah dengan seorang wanita Di Jeddah Setelah menikah Ternyata wanita ini Punya teman Yang cacat Seorang wanita yang cacat Maka dia Kasian sama temannya tersebut Maka dia berkata Kepada suaminya Saya punya permohonan Apa permohonanmu Tolong pelihara Teman saya Yang cacat tersebut Biar hidup sama kita Kata temannya Bagaimana saya mempelihara dia Dia bukan mahrum saya Kata Istrinya udah nikah Ini kisah nyata Maka Menikahlah laki tersebut Dengan teman istrinya Yang cacat Dan digauli oleh Mungkin dia ingin Berbuat baik Dan juga Menyenangkan Wanita cacat tersebut Wanita cacat tersebut Susah untuk jalan Dia merangka Subhanallah Ternyata Wanita cacat ini Punya anak Yang istri pertamanya Tidak punya anak Istri yang cacat ini Punya anak Satu, dua, tiga, empat, empat Anak Tidak ada yang cacat Setelah Punya anak empat Istri yang cacat ini Meninggal dunia Meninggal dunia Setelah itu Anak-anak dari istri yang cacat ini Semuanya berbakti Sama Istri pertamanya Dianggap ibunya Kata Syabd al-Rozak Sekarang Mereka Rebut-rebutan Untuk melayani ibunya Padahal bukan ibu Kandung Ibu kandung mereka Sudah Meninggal Jadi kalau Sudah jahat Mereka bagi hari Pokoknya sudah Hari pindah Sudah hari pindah Tugas Istilahnya Anak pertama Misalnya dua hari Maka sudah Jam dua belas siang Misalnya Anak keluar sudah nunggu Jam dua belas harus disini Tidak boleh tertunda Untuk pergi ke rumah Berikutnya Mereka rebut-rebutan Untuk berbakti kepada Ibu mereka Yang ternyata bukan ibu Ibu kandung Oleh kaya para hadir Mati wa s.w.t Orang yang Berpoligami Dia akan dimuliakan Oleh Allah s.w.t Di antaranya Anak-anaknya Semakin banyak Yang Mendoakan Dan dia juga Banyak menafkahi orang Ya berbeda Antara sekelas Seorang lelaki Menafkahi seorang wanita Dengan menafkahi empat orang Wanita Ini menyedihkan Ibu-ibu ini Ibu-ibu lanjut Saya tidak tegai Siap Siap ibu ya Siap 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 Siap